Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat bersaing Dimana kalian masih bersama saya di channel youtube adik di channel Disini saya mempunyai program gabungan kimeng Untuk gabungan kimeng sendiri disini saya baru belajar program gabungan sahabat bersaing Untuk jumlah kimeng sendiri disini Karena saya masih belajar ya Saya mencoba disini belajar gabungan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Disini ada program gabungan 7 Ya sebenarnya untuk program gabungan sendiri Semakin lebih banyak ini semakin lebih bagus ya Ya untuk sesuai ukuran ya tergantung pada sahabat bonsai Semakin banyak semakin lebih besar Dan semakin mudah pula untuk memprosesnya ya Ini adalah bahan kimeng Bahan kimeng yang saya beli ya di daerah Kelambu ini Dengan harga Kemarin pertama saya beli itu Rp10.000 Karena dari hari ke hari bertambah minggu semakin besar pertumbuhannya Jadi agak ini ada Rp12.500.000 ya Jadi berbeda-beda sahabat bonsai Untuk media tanamnya sendiri Disini media tanam saya masih memakai media tanam yang berasal Yang dari bahan bawaan yang saya beli Dan disini saya tambahkan ada tanah biasa sahabat bonsai Biasanya kalau untuk program gabungan seperti ini Butuh proses atau waktu sekitar 6 bulan, 7 bulan Ya untuk udah mulai kelihatan ini ya merapat disini Yang nantinya ini setelah apa ya untuk berkisar waktu sekitar 2-3 bulan Ini akan saya lepas nantinya Yang nantinya ini juga akan saya arahkan bentuk seperti anak-anak catong ya Biasanya ya disini Sesuai dengan program gabungan kimeng-kimeng yang teman-teman yang lain ya Ya semua itu butuh belajar ya Perlu belajar Jangan pernah takut untuk mencoba belajar Karena keberhasilan itu dimulai dari hal-hal yang kecil Perlu belajar wabila teman-teman mengalami kegagalan Biasanya itu kan ada rasa kecewa, putus asa Jadi jangan putus asa yang kecewa Terus belajar lagi sahabat bonsai Terima kasih bagi sahabat bonsai yang telah hadir disini Saya menghasilkan video dari Aditya channel Terima kasih semuanya Ya disini saya sangat senang sekali ya Yang namanya bahan bonsai kimeng channel Kimeng itu untuk program gabungan sendiri itu terlihat sangat bagus sekali ya Biasanya saya lihat-lihat pada teman-teman saya yang lain Untuk program gabungan seperti ini Kimeng termasuk dalam keluarga beringin termasuk dalam jenis vikus ya Untuk vikus sendiri disini vikus mikro karpa Ya untuk ciri-cirinya seperti batanya seperti perah ya Seperti pohon beringin ibrik tentunya Disini terdapat banyak sekali pintik-pintik putih Dan untuk daunnya sendiri disini daunnya terlihat agak lebih kecil Ramping ya beda dengan halnya dengan pohon beringin berjenis ibrik atau biasa disebut dengan perah ya bagi masyarakat kami Untuk daunnya sendiri disini saya biarkan begitu aja belum saya kurangin disini Ya setelah program gabungan ini saya terduhkan atau saya tempatkan di tempat ya yang terduh Yang adem ya agar menghindari sesuatu hal yang mungkin kurang diinginkan Dan prosesnya akan bergalan lebih ini ya mungkin maksimal tentunya Ya beginilah ya proses pengembangan ini baru ada bahan tujuh batang ya sahabat bonsai Saya ikuti terus perkembangan dari konsep program gabungan saya nantinya yang ini akan berjalan sekitar 2 atau 3 bulan Nanti saya akan bentuk pengarah capang disini nantinya Setelah berlanjut setelah ini agak mulai kuat ya biasanya ini karena ini masih baru kemarin saya program Ya sekian dulu video saya semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat bonsai Jangan pernah malas untuk belajar ya tentunya Membiasa sesuatu yang mungkin akan lebih baik ya tentunya Ya saya semangat dan jangan mudah untuk putus asa tetap berkaya Wabila mengalami kegagalan terus coba lagi ya Karena kegagalan adalah awal dari sebuah keberhasilan Dan jangan pernah ragu dan pernah malu untuk Mertanya pada teman-teman yang lebih Mertia dan lebih paham tentang di bidang bonsai ya Ya disini saya hanya Ya disini sudah baru belajar ya sahabat bonsai Saya hanya berbagi informasi pengalaman Dan semoga bisa menginspirasi tentunya Bagi teman-teman semua Salam satu-satum bersama saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh